Bank Indonesia Banten menjamin uang kertas rupiah tahun emisi 2022 semakin sulit dipalsukan karena terdapat tiga aspek penguatan inovasi. Selain itu, uang kertas rupiah tahun emisi 2022 juga lebih ramah terhadap defable dan memiliki masa edar lebih lama. Bank Indonesia telah menggunakan pengaman berteknologi terkini pada tujuh pecahan uang kertas rupiah tahun emisi 2022. Dengan demikian, pecahan uang yang diluncurkan pada 18 Agustus tersebut akan semakin sulit untuk dipalsukan. Mengingat standarisasi unsur pengamanan seperti dijelaskan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banten, Ima Dudin Sahabat di Kabupaten Serang Banten setidaknya memiliki tiga inovasi, yaitu desain warna yang lebih tajam, unsur pengaman yang lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Selain sulit dipalsukan, uang kertas tahun emisi 2022 juga lebih ramah terhadap kaum defable. Selain karena warnanya lebih tajam, perbedaan ukuran dengan pecahan di bawahnya lebih besar. Jika pada uang tahun emisi 2016 perbedaan ukurannya hanya 2 mm, kini hingga 5 mm. Sehingga Tuna Netra dapat mengenalinya selain dengan cara meraba. Nah harapan kita, uang emisi tahun 2022 ini memiliki kualitas security feature juga yang lebih tinggi. Sehingga kita yakin untuk duplikasinya atau misalkan pemasuhannya akan sangat lebih rendah lagi. Selain itu, uang rupiah kertas tahun emisi 2022 juga memiliki masa edar lebih lama, karena adanya penggunaan teknologi coating untuk melindungi tinta agar tidak cepat pudar pada pecahan kecil 5.000, 2.000, dan 1.000 rupiah.